Nah teman-teman kalau kita membeli anggrek media anggrek itu ada bermacam-macam ya contoh media anggrek pertama ya teman-teman anggrek yang dengan media mos putih nah mos putih ini sifatnya menyimpan air. Nah lalu berikutnya yang kedua media mos hitam mos hitam juga sifatnya menyerap air atau menyimpan air nah ini media mos hitam ya teman-teman. Nah ini yang ketiga media arang kurang menyerap air yang keempat sabut kelapa juga menyerap air. Nah ini contoh anggrek yang saya beli dengan soft pot nah kalau dengan soft pot enak membukanya gampang nah buka gampang lalu kita bisa sterilisasi ya nah di steril kalnya itu di bawah matahari ini yang dengan soft pot ya teman-teman di bawah matahari digantung terbalik lebih enak karena akarnya langsung terkena sinar matahari. Tapi kalau gak bisa digantung terbalik gantung normal juga gak apa-apa tapi digantung begini itu untuk mensterilisasi sampai akar atau tunasnya tumbuh. Nah kalau akar dan tunasnya tumbuh berarti anggrek itu sudah steril dia sudah mengadaptasi iklim kita dan nutrisi kita. Nah tapi kalau anggreknya itu dipot yang sudah bagus medianya bagus akarnya juga bagus gak usah di apa namanya gak usah dicopot ya dari akarnya karena memang sudah bagus tinggal sterilisasinya ya di angin-anginkan dan diberikan cahaya matahari yang cukup. Nah ini yang juga saya gantung terbalik karena ya itu teman-teman dia dari soft pot jadi gampang dibukanya nah itu saya gantung. Nah ini kenapa kok dia digantung terbalik dan hanya akarnya saja berarti anggreknya ini medianya gak bagus dan akarnya gak bagus ya. Jadi harus digantung terbalik sama saya untuk mensterilisasi jadi ini yang dalam perawatan yang dibongkar seperti ini khusus yang dalam perawatan. Kalau gak apa namanya gak ada masalah dengan anggreknya akarnya sudah bagus ya plannya sudah bagus batangnya daunnya bagus ya gak usah dipecah potnya ya biarkan saja ya. Dipertahankan tinggal di angin-angin di angin-angin terus juga diberikan cahaya matahari yang cukup ya difungisida dulu baru di apa namanya diadaptasi dengan nutrisi kita. Nah ini yang dalam perawatan khusus ini yang ini nah ini akarnya sudah sangat rusak ya yang sudah hampir menyerang ke batang. Jadi ini sudah hampir mati teman-teman nah saya jemur ditunggu sampai tunas dan akarnya tumbuh ya butuh waktu lama untuk anggrek yang rusaknya parah. Nah akhirnya ini akarnya keluar tuh tumbuh akarnya ya teman-teman padahal sudah sekarat begini nih teman-teman nah ini terbuktikan teman-teman hanya di matahari dan diberi fungisida ya nutrisinya juga diberi di pupuk-pupuk. Pupuk akar fungisida matahari angin-angin penyiraman disterilisasi dulu terus ya disabar kita nunggu sampai akarnya eh akarnya tumbuh dan tunasnya tumbuh. Nih contoh ya bisa dilihat teman-teman tunasnya tumbuh akarnya juga tumbuh. Nah jadi ya teman-teman setelah saya menunggu lama anggrek ini ya teman-teman untuk keluar tunas atau akar baru gitu ya teman-teman. Nah karena anggrek ini sangat parah teman-teman jadi saya cukup lama untuk menunggu anggrek ini bisa tumbuh tunas dan akar. Nah tapi ternyata bisa berhasil nih teman-teman nih ternyata akarnya keluar nih teman-teman tuh akar yang kecil saja sedikit itu sudah menunjukkan. Nah ini teman-teman tuh tunasnya keluar akarnya keluar tuh sedikit saja nih teman itu sudah menunjukkan hidup. Jadi kalau hidup itu salah satu juga sudah tanda-tandanya sudah sudah hidup dan sudah mengadaptasi ya. Akar saja itu sudah mengadaptasi tunas saja juga sudah mengadaptasi apalagi dua-duanya nih. Ada akar ada tunas itu berarti dia benar-benar sudah aman ya. Dia sudah mengadaptasi dengan iklim kita ya iklim di tempat kita yang mau diatur sebagaimana bisa nih tunasnya juga sudah keluar ini teman-teman. Ini juga akarnya keluar ini sudah mengadaptasi dengan diri kita berarti ini sudah menjadi milik kita. Nah waktu belum akar baru keluar belum sepenuhnya milik kita dia masih rawan rawan stres rawan ternaserang jamur ya karena belum disterilisasi ya. Kalau saya sih sterilisasinya begini digantung dijemur di matahari ya gak langsung buru-buru ditaruh dipindah di media-media yang lain belum. Karena dia biar sesuai dulu dengan apa namanya diri kita dengan iklim kita dengan juga dengan nutrisi kita. Ini teman-teman tuh keluar tunasnya keluar akarnya tuh teman-teman keluar tunas ya. Nah ini juga keluar tunas dan akar teman-teman ini artinya anggrek ini sudah menjadi anggrek yang baru mengadaptasi dengan diri kita iklim kita nutrisi kita dan sudah menjadi anggrek yang steril. Nah ini aman teman-teman sudah pasti dijamin akan hidup. Nah kalau saya praktekkan yang seperti ini teorinya teman-teman anggrek saya tuh gak ada yang mati. Ya beda ketika gak saya sterilisasi dulu gak saya perlakukan sedemikian rupa teman-teman. Nah itu rata-rata ada saja yang ter apa namanya jamurnya itu apa namanya terserang jamur. Terutama jamur ya teman-teman lalu mati tuh banyak yang seperti itu anggrek saya nah ini teman-teman kelihatan kan teman-teman tuh keluar akar dan tunas ya kan teman-teman. Nah ini cara yang paling dasar ya cara paling dasar dulu dalam penanaman anggrek. Kalau ini dasar teori dasarnya ini sudah kita dapatkan sudah kita jalankan. Nah kita pasti akan bisa menanam anggrek dan juga bisa mengkoleksi anggrek lebih banyak ya teman-teman. Kita bisa mengkoleksi semakin banyak anggrek karena sudah apa namanya sudah bisa berhasil menanam anggrek. Oke teman-teman. Nah teman-teman kita bersambung ke video part 3. Terima kasih.